Halo sahabat F2 News Update, kali ini kita ada berita tentang Hasto PDIP minta TAPERA tak diterapkan, singgung korupsi 300 triliun rupiah. Sejen PDIP Hasto Cristianto mengkritik aturan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang menuai banyak protes lantaran memotong gaji pegawai. Hasto menelai kebijakan itu semestinya tak diterapkan. Ya kami sudah nyampaikan di dalam rapat kerja nasional atau RAKRNAS kelima bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah negara itu ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat. Ata Hasto pada hari Jumat 31 Mei 2024. Hasto mengatakan saat ini masyarakat Indonesia Tengah mengalami situasi yang sulit. Ia menyebutkan semestinya pemerintah berfokus pada pemberantasan korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Sehingga situasi sekarang, rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat. Persoalan korupsi yang ditungkap oleh Kejaksaan Agung itu kan 300 triliun rupiah, ucap Hasto. Ia mengatakan, pemerintah kini harusnya mengatasi masalah yang dampaknya besar ke masyarakat. Hasto meminta kebijakan itu tak diterapkan. Jadi seharusnya pemerintah menempu langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga hal tersebut, ya sebaiknya tidak diterapkan. Ungkapnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebelumnya buka suara terkait iluran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang menuai banyak protes karena memotong gaji pegawai. Ia menunggut hal itu terjadi karena belum dilaksanakannya sosialisasi yang masif. Muldoko mengatakan TAPERA merupakan perpanjangan dari BAPETARUM, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, yang sebelumnya dikhususkan untuk aparatur sipil negara. Kebijakan ini diperluas untuk mengatasi masalah backlog perumahan, di mana 9,9 juta masyarakat disebut belum memiliki rumah. Untuk itu, maka pemerintah berpikir keras memahami bahwa antara jumlah penaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu, maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan, kata Muldoko pada hari Jumat 31 Mei kemarin. Selain itu, Muldoko menekankan bahwa TAPERA ini bukan potong gaji atau piyuran, melainkan sistem menabung. Pekerja yang sudah mempunyai rumah disebut bisa mencairkannya tersisa pensiun. Jadi saya ingin tekanan TAPERA ini bukan potong gaji atau bukan piyuran, TAPERA ini adalah tabungan. Dalam undang-undang memang, memwajibkan bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah, bagaimana apakah harus membangun rumah. Nanti pada ujungnya pada saat usia pensiun selesai, bisa ditarik dengan uang atau pemimpukan yang terjadi. Ucapnya, Besarnya simpanan peserta TAPERA yang diterapkan adalah 3% dari gaji atau upah. Besaran tersebut terbagi atas 0,5% ditanggung pemberi kerja, dan 2,5% wajib dibayarkan oleh pekerja. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terhadap Astokristianto Sekjen PDIP yang meminta agar program TAPERA tak diterapkan. Dia menyinggung tentang korupsi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang besarannya sekitar 300 terliliun rupiah. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax